Terima kasih telah menonton 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 Semua orang di sekitar desa ini Tidak ada yang tahu dari mana dia datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku malu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baru pulang Guru Di luar menonton Mulai besok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Jodoh Tentu 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 Aku tidak sangka sepengging bisa berbuat gitu dengan perguruan kita. Betul. Kenapa dia bisa berkhianat pada kita? Padahal sikapnya seharian-harian. Kalau begitu, kita harus lebih waspada lagi. Maafkan kami, Guru. Kami benar-benar tidak tahu kalau pengging telah mencuri buku yang amat penting itu. Sudahlah. Aku semalam memang terlalu banyak minum tuak. Kami mengira pengging akan membunuh Guru karena sakit hati telah diusir dari perguruan ini. Kami yakin pengging tak akan dapat mengalahkan Guru. Kami sama sekali tidak berpikir tentang buku wasiat itu. Sebenarnya, buku itu akan kuwariskan pada Ang Gini. Ang Gini? Kau mau menjadi pewaris buku itu, bukan? Kalau memang Guru mau mempercayai saya. Carilah buku itu. Bawa kawan-kawanmu turut serta. Dalam beberapa minggu ini. Akanku tambah beberapa jurus yang diperlukan. Terima kasih, Guru. Akanku cari si pengging turhaka itu. Bagus. Pengging. Pasti akan pergi ke kota Raja. Dia mau merubah nasib dan melampiaskan cita-citanya di situ. Karena di sanalah. Dia bisa mendapatkan segala galanya. Daripada kalian terus-terusan jadi burunan Adipati. Lebih baik, kalian bunuh saja Adipati itu. Kalau Adipati berhasil kami bunuh. Aku akan pura-pura menangkap kalian. Rakyat tentu tidak keberatan mengangkat aku. Jadi Adipati. Untuk selanjutnya. Kalian tentu sudah mengerti. Kami akan menjadi pembantu-pembantumu. Gitu kan? Betul. Dan kami bebas berbuat apa saja. Seperti merampok di rumah sendiri. Hebat juga pikiranmu, Pengging. Tidak percuma. Kau jadi murid dewa tua. Besok, Bendo. Mari kita ajak kota simpul. Ayo. Sampai jumpa. Hahaha. Hahaha. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hei selamat menikmati 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 Bukan, Mat? Ya, Bu Kita selamat, Kang Siapa di antar kalian yang bernama Anggini? Hati-hati, Anggini Mau diapakan, Kak Anggini? Kau yang bernama Anggini Kau dipanggil Arifati Ayo cepat Ayo keluar Kau harus ikut aku Menghadap adepati Ayo jalan Yang dua lagi mau diapakan Terserah, itu bagianmu Ayo ikut aku Ayo 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 Sampai jumpa. Aku bicara padanya. Buka jalan darahnya. Baik. Jangan terus-terusan berlaku bodoh, Ang, gini. Kalau kau terima lamaranku, kau bisa tidur di tilam yang empuk bersamaku. Di mataku. Kau tak lebih dari seonggok kotoran, pengging. Keras kepala. Bawa dia kembali. Ayo. Ayo cepat. Ayo. 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 Perjalanan gila. Kalau tidak karena si tua peminum tuak itu. Dan Ang, gini yang perlu diselamatkan. Apa kalah aku melakukan ini? Apa kalah aku melakukan ini? Kasihan orang ini. Bangun. Hayatan perayangan mana yang menjemurmu disini? Kau, kaukah itu dewa maut yang datang menjemputku? Hayat. Jangan ngacoah. Minum. Apa kau sedang kaulan? Tidur bertilam pasir panas, sobat. Siapa yang kaulan tidur disini? Kalau saja kau terlambat datang. Bisa-bisa aku mati terpanggang disini. Terima kasih. Manusia kebarat. Manusia kebarat. Siapa yang kau maki itu, sobat? Orang-orang itu. Mereka membokongku. Merampas dua senjata mustikaku. Dan membuang aku disini. Sudah. Ayo. Ikut aku. Ayo. Nah, pakai itu kudaku. Ikuti aku ya. Ayo ya. Ayo, ya. Sampai jumpa. Kau telah menolongku, sobat. Tapi aku belum mengenal namamu. Namaku, Wiro Sableng. Namamu aneh. Aku, Maesha Kelun. Kemana tujuanmu? Lumajang. Kalau begitu, kita sama-sama kesana. Bajingan-bajingan itu pasti lari kesana. Mudah-mudahan kau dapat menemukan kembali senjatamu. Bukan saja senjata-senjataku, tapi aku akan membunuh perampok-perampok itu. Kita maafin aja dulu, yuk. Udah lapar-lapar. Tapi kamu yang bayar ya. Lusur yang belu, Pak, itu ya. Iya, iya. Harus. Sampai nggak dibayar. Iya, iya. Ini yang, Pak R? Terima kasih, Ben. Perjalanan kita cukup jauh. Kita istirahat dulu makan di sini. Boleh? Jangan malu-malu. Saya bayar. Hai, pemuda asing. Apa kalian punya uang untuk makan gede ini? Sombong benar kau. Jangankan makanan. Kepalamu aku bisa beli. Pokoknya, uangnya dulu, anak muda. Nasi dua. Tabah ikan. Ya, ya, sebentar. Ya, ya, ya. Gila kan nen. Ha, 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 ha. Hmm. Hmm. Uh. Kenapa? Kau ketulangan Siapa dia? Kau ketulangan Kau ketulangan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senjata sahabatku itu. Senjata milik sahabatmu itu bukan kami yang menyimpannya. Kami cuma orang suruhan. Sekarang katakan siapa mereka? Orang... Orang Adipati. Keboh pengiring. Makan. Makan. Biar bagaimanapun, aku harus mendapatkan senjata mustika itu. Aku juga punya urusan dengan keboh pengiring. Sampai jumpa. Ya, ya, ya. Wah 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 Ada orang di atas sana Hati-hati Wah Wah Bagaimana Murahan? Bagaimana Jut? Wah 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 Orang itu pasti secunggu kebua penggiring Iya Ayo 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 Betulkah Tunggul Soka dan Gajah Bledek akan datang untuk menjemput senjata-senjata mustika rampasan itu? Mereka tak akan menyalahi janji Orang-orang raton telah mengetahui bahwa mereka akan menyerahkan senjata mustika itu kepada raja Ya Jadi mana mungkin keduanya tidak akan kesini Dan lagi Aku sudah minta bantuan mereka untuk menghadapi pendekar geblak suruhan Dewa Tuak burumu itu Soal murid Dewa Tuak tidak usah dipikirkan Tetapi Tetapi Kabarnya dia telah bergabung dengan salah seorang pendekar muda lainnya Ini Ini gara-gara kedua sahabatku Yang mengira pemuda itu adalah pemuda geblak Pokoknya Adipati tidak usah khawatir Kekuatan kita berempat Ditambah pula dengan kehadiran Tunggul Soka dan Gajah Bledek Kedua pemuda itu bukan apa-apa Tapi Menurut kabar dari kawanmu yang baru tiba dari Guci Alip Kedua pemuda itu telah berhasil menghajar kedua sahabatmu Hah Itu cuma karena ketololan mereka saja Betul Adipati Jika kedua anak muda Dungu itu datang kemari Adipati tinggal sebut saja Bagian tubuh mana dari anak muda itu yang Adipati minta Apa mau kepala Apa mau jantung Ayo kita berangkat Gumitir Bawa Anggini Dan tombak hijau Baik Bawa Anggini Bawa Anggini Sama John Dua Bahasa O Hahaha Hahaha Selamat datang, Adipati. Selamat datang, Adipati. Saya lebih suka digantung daripada kau menerima jadi istriku. Terus terang, banyak gadis yang sedia menjadi istriku. Mereka bangga menjadi istri Adipati. Kau tak lebih daripada seorang penjilat. Adipati pusuk yang mengelabui kerajaan. Adipati yang telah berkhianat terhadap gurunya. Adipati yang... Nenek Cumi lah. Ya, Adipati. Besok kau akan mendapat tugas yang mulia. Menggantung seorang wanita bina. Pengkhianat kerajaan. Dan pemberontak. Baik. Memang tanganku sudah gatel. Kenapa harus tunggu besok? Malam ini dia akan kebawa pulang. Sayang tubuh selok ini dibiarkan begitu saja. Aku akan mengajarkannya. Bagaimana jadi pengantin baru. Mereka datang. Tunggul soka dan gajah berdek. Selamat datang. Tunggul soka dan gajah berdek. Inikah gadis pemrotak itu? Sayang gadis cantik ini harus mati di tiang gantungan. Aku yang setua ini. Tidak keberatan temani baru semalam. Jangan khawatir. Kang Mas pasti dapat bagian. Lalu bagaimana dengan rencana kita? Apakah dapat segera membawa senjata mustika pedang sakti dan kris ular emas itu? Sampai berdua tidak usah khawatir. Senjata itu disimpan baik-baik di Kadipaten. Di samping itu, kami mohon bantuan dari Kang Mas-Kang Mas berdua. Apa yang kalian butuhkan? Mengusir pengacau yang akan datang dari Lumajang. Pengacau? Hah? Berapa pasukan? Bukan sebuah pasukan. Cuma berdua. Cuma berdua? Berdua? Kalau cuma berdua, aku akan melayani sambil tidur. Hai, Ha 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 Ayo, ayo Ayo, ayo Iya, lagi! Miro! Asik! Hei! Anak bunda! Kendang! Kau mau cari mampus, ya! Hah? Hei! Hei! Turun! Turun, kataku! Aduh, tali itu bisa putus! Hei! Kelak betul! Kelak betul anak keriput! Aku ini kan cucumu yang ingin main ayunan! Boleh kan? Turun! Hei! Itu bukan ayunan! Anak bunda geblek! Pergi kau dari situ! Hah? Kalau tali itu putus, pemberontak itu tidak akan bisa digantung! Hah? Hei! Turun! Dengar enggak kalian peringatan ku? Atau memang kalian sudah pada gendeng? Hah? Hei! Hei! Kurang ajar! Kau mau cari mampus, ya! Hei! Hei! Ayo turun! Hei! 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 Aduh! Aduh! Ampun! Lepaskan nanti tanganku patah! Apakah pemberontak yang akan digantung? Dia seorang gadis! Bernama Angkini! Aduh! Katakan! Dimana dia sekarang? Hmm? Dika dipaten! Aduh! 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 Pernah! Kau sudah mampus maaf si guru masih tengah! Bangsa! Kalian semua pencuri! Hei! 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 Aduh! Hei! 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 Heii! Hei! Cepat, kembalikan senjataku, ayo. Senjata itu sudah kuserahkan kepada kebo pengiring. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sehingga suaraku berubah. Aku ingin mengambil buku inti silat itu yang aku titipkan pada Eyang. Masuklah. Kenapa ragu? Ambilah buku milikmu itu, muridku yang baik. Pengging. Kau mencari buku ini? Guru? Apa kabar, Yang Mulia Adipati? Aku senang guru singgah di Kadipaten. Mungkin guru sangat lelah dalam perjalanan. Bagaimana kalau saya ajak makan dan minum bersama Eyang Pocong Hitam? Eyang Pocong Hitam? Setelah menyerahkan buku ini, katanya dia mau berendam di sungai sana. Tua bangkah. Kau telah membunuh guruku Eyang Pocong Hitam. Kau kira aku tidak bisa menandingimu? Kau mau menangkap aku, bukan? Ayo, tangkaplah. Pedang setan dari Simo Gembung. Bagaimana pedang mustika itu sampai jatuh ke tanganmu? Bagaimana pedang setan dari Simo Gembung? Terima kasih. Kau, ketika pahit. Kau, ketika pahit. Kau, ketika pahit. Kau, ketika pahit. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.